Intro Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bersama istri Nyonya Ayu Marzuki makan siang bersama ratusan anak yatim dan yatim piatu di Anjung Mon Mata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada selasa 19 Juli 2022 siang. Bersama sang istri, PJ Gubernur menyapa beberapa bocah dan mendampingi mereka saat menuju prasmanan. Usai makan siang bersama, para anak yatim dan yatim piatu langsung bertolak kembali ke panti dan gampung masing-masing. Sebelum pulang, setiap bocah menerima bingkisan dari PJ Gubernur dan PJ Ketua TPPKK Aceh. Di selasalah kegiatan tersebut, mimik wajah PJ Gubernur dan istri langsung berubah sendu saat M. Aziz Ramadan, bocah Tuna Daksa asal gampung peniti yang tertatih dan dipapah pendamping datang menyeleminya. Ahmad Marzuki langsung memerintahkan dina sosial agar segera memberikan bantuan kursi roda untuk Ajiz. Usai menyerahkan santunan kepada para anak yatim dan yatim piatu, PJ Gubernur selanjutnya menghampiri sejumlah Tuna Netra yang selama ini dibina di Rumah Sejahtera Bejroh, Mekaryadina Sosial Aceh, untuk menyerahkan bingkisan dan berdialog. Anak yatim dan yatim piatu yang makan siang bersama gubernur dan istri hari ini berasal dari sejumlah yayasan dan gampung di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar.